Terima kasih Anda masih bersama kami bagi Anda yang baru saja bergabung. Kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lalai menjaga pembakaran sampah atau menjalat ketumpukan kayu hingga menganguskan 5 unit rumah di Astana Japura, Kabupaten Cerebon. Sindikat Yudidaring di Purwakarta mencerat pedagang makanan hingga selebgram sebagai pengepul judi togel serta mempromosikan perjudian. Warga 17 kecamatan di Garut berobat gratis di atas kereta klinik milik PTKI Daubuwa Bandung di Stasiun Cibatu. Kita ke informasi selanjutnya. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung menggelar pengobatan gratis di Stasiun Cibatu Garut. Pengobatan dilakukan di atas kereta rail klinik yang merupakan kereta khusus layanan kesehatan. Ratusan warga sejumlah kecamatan di Garut berbondong-bondong mendatangi Stasiun Kereta Cibatu. Mereka datang untuk mendapatkan pelayanan pengobatan gratis yang digelar oleh PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Uniknya, pengobatan gratis dilakukan di dalam gerbong kereta rail klinik milik PTKI Dobs 2 Bandung. Sakit pinggan. Sakit pinggan. Jadi ada keluhannya apa aja sih, Bu? Matuk, sakit pinggan. Nah ini kan biasanya kalau diperiksa kayak di puskesmas, ini di dalam gerbong kereta. Kalau menurut Ibu gimana? Bagus nggak, Bu? Bagus, Alhamdulillah. Belum. Jadi baru sekarang Ibu? Iya. Diperiksa sekarang? Iya. Boleh sedikit komentarnya dong, Bu? Diperiksa di dalam gerbong kayak gini gimana, Bu? Nyaman. Nyaman? Rail klinik adalah kereta khusus untuk pelayanan kesehatan yang terdiri dari empat gerbong dilengkapi berbagai alat kesehatan dan pusat perpustakaan, sehingga dapat melayani masyarakat yang memiliki keluhan sakit secara gratis. Kita ingat di hari langkah kereta api yang jatuh di tanggapan 12 September, kami dari KTK Ibu, Bandung mengadakan bakti sosial semacam pengobatan gratis. Nah uniknya adalah pengobatan gratis di sini dilakukan di atas kereta api. Jadi ada satu rangkaian kereta api khusus sendiri yang dinamakan merah klinik untuk melayani masyarakat yang ada di sekitar dan di wilayah Selasun, Jepang. Nah selain ada kereta pengobatan juga seperti di dalam saya ada kereta api kustakaya atau orang-orang pribari. Jadi nanti kesempatan buat anak-anak SD yang kami undang juga, nanti juga ada pemberian kacamata gratis untuk anak-anak tersebut ada 15 orang dan itu juga kesempatan untuk bisa membaca-baca buku yang ada di railing tadi. Rencananya pengobatan gratis menggunakan rail klinik ini akan digelar di beberapa daerah operasi lain untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Eko Setia Budi melaporkan dari Garut. Skuad Maung Bandung kembali menggelar latihan rutinnya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Meski beberapa pemain cedera, pelatih Persib tak khawatir mereka tetap akan fokus untuk memperbaiki permainan guna meraih hasil positif jelang lagam melawan Bayangkara FC. Usai menjalani libur selama dua hari pasca meraih kemenangan atas Persib Kabo Kabupaten Bogor, Persib Bandung kembali menggelar latihan rutinnya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Latihan yang digelar sebagai persiapan bertanding ke markas Bayangkara FC tidak dihadiri oleh Rahmat Irianto, Roby Darwis, serta Behkamputra yang kini tengah memperkuat tim Nas U24 di ajang ASEAN Games di Hamzou, Tiongkok. Sementara empat pemain lainnya, Siro Alves, Febri Haryadi, Rekiraharyu, serta Zal Nando juga masih absen karena masih dalam pemulihan cedera. Menangan atas Persib Kabupaten membuat tekanan untuk para pemain Persib menjadi berkurang. Kini pelatih Persib, Bojan Hodak, fokus untuk pemulihan fisik anak asuhnya serta persiapan jelang pertandingan menghadapi Bayangkara FC pada Sabtu mendatang. Ketika saya datang ke sini, kami berada 16 tahun, dan ini adalah zona relegasi ini. Ini adalah hal-hal yang tidak mudah untuk bermain apabila Anda berada di dalam zona ini. Jadi, setelah beberapa keberadaan yang baik, kami berada di tahun pertama kali ini di bawah hal tersebut. Jadi, ini kurang perasaan, untuk pemulihan yang lebih mudah untuk bermain. Tapi sekarang, kita perlu teruskan dan fokus pada pertandingan berikutnya karena jika kita dapat keberadaan yang baik, kita dapat keberadaan yang lebih tinggi, yang akan menjadi lebih baik untuk klub. Meski ada pemain yang cedera, Persib akan mendapat amunisi tambahan karena putu gede terlepas dari sanksi skoring Liga 1 2023-2024, imbas kartu merah, dan hukuman tambahan hasil sidang Komisi Disiplin PSSI. Saat ini, Persib Bandung berada di posisi 7 kelas main sementara Liga 1. Muhammad Rizal, laporkan dari Kota Bandung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!